BIPBD Kabupaten Tembo Bahkan penyaluran dilakukan karena masyarakat setempat sudah satu minggu kekurangan pasokan air bersih. Bahkan sampai ada yang menggunakan air sungai Batanghari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya desa ternyata memang benar hampir satu minggu anggota masyarakat kita disini sudah bukan krisis sebenarnya untuk kekurangan air bersih. Bahkan kita dari BIPBD coba bantu suplai air bersih untuk masyarakat kita yang ada di desa. Air angkut dari PDAM Tiarta Muharro menggunakan mobil tangki milik BIPBD Tebo. Selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah warga di desa Teluk Pandak yang mengalami kekurangan air. Sejauh ini baru desa Teluk Pandak yang berkoordinasi dengan BIPBD Tebo yang mengalami kekurangan air bersih. Sementara itu salah satu warga desa setempat, Mardiana, mengucapkan terima kasih atas air bersih yang diberikan oleh pemerintah. Mengingat air sumur yang biasanya untuk MCK sudah mulai mengering karena tidak pernah lagi turun hujan. Arief Rizal, Jambi TV